Pemirsa Gubernur Coba Barat Ridwan Kamil menegaskan dirinya sudah mendugaskan kepolisian agar mendatangi pabrik masker untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan. Masyarakat pun diimau agar tidak panik membeli masker karena sesuai saran WHO, masker hanya digunakan oleh mereka yang sedang sakit. Ditemui esai rapat koordinasi terkait COVID-19 di Gedung Sate Bandung, Gubernur Coba Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya sudah menugaskan polisi untuk cek ke pabrik masker Jabar agar tidak terjadi penimbunan. Masyarakat pun diimau agar tidak panik membeli masker karena masker hanya digunakan oleh warga yang sedang sakit. Jangan sampai orang sakit, petugasnya itu malah tidak ada, maka dibeli oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan. Kami sudah mengirim 10.000 masker untuk didistribusikan kepada petugas kesehatan dan pilihkan mereka yang sakit jika membutuhkan. Dan kita akan melakukan prosesnya yang sama pada tempat-tempat lain juga yang menurutkan. Gubernur pun menyatakan perselasa ini belum ada laporan penambahan pasien positif COVID-19. Sudah ada 23 pasien dalam pengawasan atau PDP yang dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan Balit Bangkes Jakarta. Dua pasien yang baru-baru ini meninggal di Cianjur dan Sukabumi pun sudah dinyatakan negatif COVID-19. Untuk mengatasi permasalahan COVID-19, dirinya pun sudah membentuk Jabar COVID-19 Krisis Center di Gedung Sate Bandung Perselasa ini. Selain itu, di 27 kabupaten kota pun akan dibentuk Krisis Center. 52 rumah sakit di Jabar pun sudah disiapkan untuk menangani pasien dalam pengawasan. Dengan begitu, Gubernur mengimbau jika ada gejala COVID-19, pasien tidak harus dirujuk ke RSHS. Gubernur pun menyatakan warga bisa menelpon ke 119 jika memiliki pertanyaan atau keluhan tentang kesehatan atau 08-112-09-333-06 untuk semua urusan terkait penanganan COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV